Penggerbekan ini dilakukan di desa Sebani dan juga desa Brudu kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Polisi mendapati tiga lokasi yang selama ini digunakan untuk mengolah batu sinar bar dan juga berbagai bahan lainnya untuk dijadikan cairan merkuri. Cairan merkuri banyak digunakan di lokasi tambang emas ilegal sebagai bahan untuk mengikat atau memurnikan emas. Polisi menyita lebih dari satu ton bahan baku merkuri dan juga ratusan kilogram lainnya yang siap edar. Selain itu, polisi juga menangkap dua orang pemilik industri rumahan serta tujuh pekerjanya. Sementara, satu orang pemilik pengolahan merkuri ilegal ini buron karena melarikan diri.